selamat menikmati selamat menikmati yang keempat struktur dan kebahasaan pidato persuasif dan yang terakhir adalah penyusunan pidato persuasif tetapi untuk kali ini kita khususkan tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran berlangsung kalian harus dapat yang pertama mengidentifikasi teks pidato persuasif dan yang kedua menyimpulkan gagasan dan pesan pidato persuasif kita bahas untuk pemahaman pidato persuasif yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dari pidato persuasif jenis pidato persuasif dan metode pidato persuasif ya ada pun pengertian dari pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara ada pun jenis-jenis pidato yaitu pidato sambutan pidato pemerintahan pidato instansi dan yang terakhir adalah pidato ceramah untuk metode saat kita melaksanakan pidato yang pertama bisa menggunakan metode manuskrip metode manuskrip ini adalah metode dengan membaca naskah metode yang kedua adalah metode ekstemporan yaitu dengan membawa catatan kecil saat kita berpidato metode yang ketiga yaitu memoriter dengan atau dengan cara menghafal metode yang keempat adalah dengan menggunakan metode impromptu atau pidato dengan dadakan cara informasi dalam pidato persuasif adalah tujuan pidato tujuan pidato yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar tujuan pidato yang kedua meyakinkan pendengar yang ketiga menghibur pendengar dan yang keempat menggerakkan pendengar ada pun langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif adalah yang pertama membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama yang kedua yaitu mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan yang ketiga menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kesimpulan isi pidato persuasif sedangkan yang harus kita bahas pada menyimpulkan bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif dan aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif mari kita pelajari tentang langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif yaitu yang pertama adalah memusatkan perhatian yang kedua menyiapkan alat tulis yaitu misalnya buku pensil dan bulpoint yang ketiga mendengarkan atau membaca pidato persuasif langkah-langkah yang keempat adalah mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato langkah yang kelima adalah menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca itu tadi langkah-langkah atau bagaimana cara menyimpulkan isi pidato persuasif pembahasan yang selanjutnya adalah aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif aspek yang pertama adalah kesimpulan itu harus memuat pokok isi pidato yang kedua kesimpulan tidak menyimpang dari isi pidato yang ketiga kesimpulan bukanlah komentar melainkan ringkasan isi pidato disini bu lili akan memberikan contoh ya teks pidato persuasif yang sangat sederhana nanti kalian bu lili tugaskan untuk menyimpulkannya dari teks pidato sederhana ini bu lili bacakan untuk contoh teks pidato sederhana kalian cermati ya selamat pagi bapak ibu dan para hadirin yang saya kasihi pada kesempatan ini pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita secara istimewa kita bersyukur atas rahmat alam yang begitu agung ini sebagai makhluk ciptaannya sudah sepantasnya kita merawat karunia yang begitu agung ini tak perlu susah-susah melakukannya mari kita mulai dari lingkungan sekolah kita sendiri mari kita memudayakan kebiasaan menjaga kebersihan sekolah mari kita biasakan menjaga kelas kita tetap bersih jika ada sampah kita temukan di sekolah mari jangan sungkan untuk memungut dan menempatkannya di tempat sampah sekolah ini adalah rumah bagi kita semua mari kita jaga rumah ini agar kita semua bisa nyaman belajar dan mencapai prestasi demikian yang dapat saya sampaikan semoga kita dapat mengaplikasikan kebiasaan ini dengan segera terima kasih anak-anakku sekalian kita sedang membahas apa tadi yaitu pidato persuasi apa itu pidato persuasi pidato yang meyakinkan serta mengejak pendengar nah disini di dalam teks atau contoh teks pidato yang sederhana yang tadi boleh dibacakan ada sesuatu di di dalam teks tersebut ada persuasif ada unsur persuasif apa tandanya bahwa kalimat yang ada di teks pidato itu termasuk pidato persuasif kalimat yang mana yang menandakan bahwa teks tersebut adalah teks pidato persuasif iya kita tahu bahwa persuasif itu sendiri adalah mengajak jadi biasanya kalau mengajakan atau kalau kita mengajak berarti ada kata ajakan di sana mana yaitu ada kata mari mari kita mulai dari lingkungan sekolah kita sendiri mari kita memudayakan kebiasaan menjaga kebersihan sekolah ada kata mari lagi mari kita biasakan menjaga kelas kita tetap bersih dan di paragraf yang terakhir juga ada kata ajakannya mari kita jaga rumah ini agar kita semua bisa nyaman belajar dan mencapai prestasi nah itulah ya termasuk pidato persuasif ya demikian tadi pembahasan tentang teks pidato persuasif dan disini tadi juga sudah ada contoh sederhana dari teks pidato persuasif demikian pembahasan kali ini tentang teks pidato persuasif untuk pertemuan yang akan datang masih membahas tentang teks pidato persuasif tetapi tentu saja dalam masalah yang lain bululi akhirnya pertemuan kali ini dengan harapan agar pembelajaran ini bisa membantu kalian semuanya di rumah jangan lupa jaga kesehatan kalian turuti kata orang tua kalian buat bangga orang tua kalian pululi akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.